Bujukan gambar lukisan jilid 13. Pangcutian Hang Pangkok. Sudah lama aku mengagumi nama Elo Oeng Hiong hari ini kita dapat bertemu, aku girang sekali. Gan Lui terperanjat menyaksikan kegesitan si anak muda, sampai alisnya bergerak ia mengasih dengar suara, hektometer, suatu tanda ia menganggap orang Jumawa. Bukankah ia telah berusia lanjut dan namanya pun kesohor, ia anggap pantaslah kalau ia dipanggil Lo Chiam Pue, bukannya Elo Oeng Hiong. Di dalam hatinya, Tiong Hoa menertawai keangkuhan orang-orang rimba persilatan berusia lanjut ini. Sekarang si Mat Choharimau Hidung Singa memperkenalkan orang yang ketiga, yang jangkung kurus, mukanya putih pucat, usianya pertengahan. Inilah In Tiong Kiam Kek Lau Kong Chiok, murid terpandai dari Ketua Hong Tong Pee demikian katanya. Tiong Hoa melirik jago Hong Tong Pee itu, ia merasa sebal, tapi ia kata, selamat bertemu terus. Usia mengawasi orang yang keempat yang tubuhnya juga jangkung dan kurus, usianya pertengahan di punggung ada senjatanya sepasang pai hiat kuat. Alat peranti menotok jalan darah orang itu juga berdiri tegak dengan angkuh, matanya dikasih turun sedikit. Si orang bermata harimau berhidung singa itu menunjuk dirinya sendiri, dia tertawa dan kata, aku ialah Tio Lui kau tahu atau tidak? Tiong Hoa terkejut dalam hatinya, benar-benar ia tidak menyangka orang ini ialah jago dari Kwan Lok yang bergelar Cinsan Sien Kun atau Kepalan Sakti, ia tidak takut, ia bersenyum. Akhirnya Tio Lui menunjuk kawannya yang keempat, ia memperlihatkan romen bengis, terus ia menyeringai katanya, inilah kenalan lama dari kau, maka itu tak perlu aku mengajar kenal pula. Tiong Hoa melengak, ia lantas mengawasi lagi orang itu kemudian ia menjeleng kepala. Maafkan mataku yang lamur, ia kata. Aku tidak kenal orang kosan ini. Orang itu meram, sekarang ia mementang kedua matanya. Benarkah kau tidak kenal tanyanya dingin? Kaulah orang agung kau pelupaan. Bukankah kita pernah bertemu di Tanjakan di Hoppiget Tam? Temponya baru saja lewat beberapa hari sungguh aku tidak sangka seorang juru tulis dengan satu kali berlompat lantas menjadi jago muda yang menggemparkan sungai besar bagian selatan dan utara. Ejekan itu membuat Tiong Hoa merah pipi dan telinganya, sekarang ia baru ingat orang itu ialah orang sebawahannya Kuai Bin Jin Hem Song Kiye. Dialah seharimau tua dari Tiong Tiong Gomo. Maka ia kata dingin aku menyangka siapa yang begini jumawa, kiranya elo o tua dari Tiong Tiong Gomo. Aku mau tanya kau, siapakah yang melihat aku bekerja menjadi juru tulis? Pemuda ini menjadi terlebih sengit kalau ia ingat lagak dulu hari itu dari si hantu pertama ini. Si hantu menyeringai, romannya sangat bengis. Lantas dia mengangkat tinggi tangan kanannya. Tiong Hoa menggendong tangan, ia mendongkol akan tetapi ia dapat mengusai dirinya. Begitulah ia bersenyum. Tiong Tiong Gomo gusar bukan menia angkat tangannya hingga sebatas cunda. Mendadak dia memperlihatkan romen guram dia kata, Dingin, aku hendak membiarkan jiwamu sampai kau bertemu dengan elo o tongke, aku mau lihat apa kau nanti bilang. Tiba-tiba alis si anak muda berbangkit tubuhnya bergerak maju, tangan kanannya menyapu ke pinggang si hantu, kelihatan tegas tangannya itu mulai bergerak lantas menyapu bagaikan kilat. Selama di KHO Pai Tiam, Tiong Hoa telah melihat kawanan hantu itu lihai, ia tidak mau memandang enteng, benar ia bersikap acuh tak acuh akan tetapi ia selalu waspada. Demikian ia menyapu itu ia hanya lupa ilmu silat. Kiu Yau Seng Hui Sip Sem Sia ajarannya Tian Ye Oes Yul bukan semelarang ilmu silat, bahwa di samping sudah makan obatnya jago tua itu, ia telah makan juga banyak buah piatpa, semua itu membuat kepandainya bertambah, begitu pun tenaga serta kegesitannya. Kengbun Ita Lo Gan Lui, jago satu-satunya dari Kengbun, terkejut melihat gerakan si anak muda, ia mengenali itulah pukulan Giyok Tai Heng Nya Wato Sabuk Kemala melintangi pinggang dari si Kun Lun atau Kun Lun P Barat. Oha, kiranya dia muridnya Hoin Siang Jin, pikirnya, pantas dia jadi begitu jumawa. Loto A dari Tong Tiaung Gaung Mo melihat nyata lawan menyerang secara tiba-tiba itu, ia lantas berkelit ke kiri, sambil berkelit ia pun menghajar dengan tangan kirinya. Ia kaget melihat tangan musuh bergerak sangat cepat, maka ia tidak melainkan menyingkirkan diri tetapi membangi menyerang juga. Tiong Hoa menyerang sambil menggunai pikirannya dan memasang matanya, ia melihat perlawanan musuh itu. Maka itu ketika serangannya gagal dan ia dihajar, sambil memutar tangan, ia bawa itu ke bawah, lalu segera ia angkat pula, untuk dengan dua jarinya menotok lengan orang. Gan Lui berseru tertahan melihat totokan itu, itulah satu jurus dari ilmu silat Siaw Tian Chee Chit Cap Jie Sia Kyauna Chiu Hoat dari Tai Kek Pei, namanya Chee Tian Wat Tee, atau, Menunjuk Langit, Menggaris Bumi. Karena ini, ia menjadi bingung mengenai asal lusul Tiong Hoa, hingga tak dapat ia menerka dengan Jitu, orang dari Kun Lun Pei atau Tai Kek Pei. Tong Tiao To Amo kaget sekali, tak berempat untuk berkelit, tidak urung ia merasai jalan darah di lengannya itu kaku, karena ia tahu ia sudah kena ditotoklah lantas berseru, sambil berseru ia berlompat, untuk lari ke dalam rimba di mana ia lenyap. Tiong Hoa membiarkan musuhnya kabur, dengan tenang ia memutar tubuhnya, Gang Lui tertawa terbahak. Benar-benar seorang gagah mestinya seorang muda ia berkata, Siaw Hiap dapatkah kau memberitahukan siapa gurumu? Jagot tua ini berlaku teliti, ia ingin ketahui dulu orang murid siapa. Apabila penglihatannya tidak keliru, yaitu orang benar muridnya Ho In Siang Jin, ia mau mencari jalan untuk mundur teratur. Guru kuyalah seorang yang hidup menganggur, Tiong Hoa menjawab, dia telah melupakan Si dan namanya sendiri, oleh karena itu aku yang muda tidak dapat memberikan keterangan. Tio Lui tidak puas. Dia mementak, peduli apa siapa gurunya yayarlah, dia merasai dulu tangan Chin San Sin Kun dari aku si orang si Tio, baru kita bicara lebih jauh. Dia tidak menghiraukan kekalahannya Tiong Tiao To Amo, dia berkata untuk segera menyerang. Tak percuma jago Kuan Lok ini tersohor namanya, pukulannya itu hebat sekali, angin terasa meniemer sangat keras. Tiong Hoa melihat itu, cepat ia berkelit, ia telah gunai kelincahan Lehoa Chiatbok ajarannya si orang tua aneh dari guha pohon piyatpa, tangan kanannya dikibaskan, membuat serangan itu lewat, sebaliknya sebuah pohon di dekatnya lantas gempur secara berisik sekali. Tio Lui tidak dapat menahan serangannya itu, maka pohonlah mewakilkan si anak muda menyambutnya. Semua orang terkejut, tak terkecuali Tio Lui sendiri, dia tidak menyangka hajarannya itu gagal, hingga ia berdiam saja melongo. Tiong Hoa tidak senang dengan perlakuan teleng AS itu. Akulah orang yang baru mulai masuk dalam dunia Kang O, kata dia. Rasanya aku belum pernah berbuat salah terhadap kamu, karena itu aku ingin tanya, buat urusan apa kamu memusuhi aku? Apakah kamu tidak keliru? Gan Lui tertawa. Nama besar bukan nama kosong belaka, ia kata. Kami si orang tua datang kemari karena mengagumi nama kau, siau hiap. Tiong Hoa agaknya heran. Benarkah itu? Loo Enghiong lah tanya, Loo Enghiong sudah melakoni perjalanan jauh dan sukar. Tentu saja itulah bukan semuanya, Gan Lui menjawab ia tertawa pula. Apakah Loo Enghiong datang untuk Likeng Kunpou? Tiong Hoa tanya pula langsung. Kembali orang tua itu tertawa. Kita sama-sama tahu katanya, siau hiap kebanyakan bertanya. Tiong Hoa menggeleng kepala, cita-cita kuyalah tinggal di tanah pegunungan yang indah dan sunyi, ia berkata, Kali ini aku datang kemari untuk memenuhi undangannya kuya Chung Chu, besok juga aku mau kembali ke Kim Leng, sama sekali aku tidak pikir mencampuri urusan kitab itu. Benarkah siau hiap tidak menghendaki kitab itu? Biao Cheng Siu tanya. Dari tadi koan cuh dari kuil moh in koan itu berdiam saja. Tiong Hoa tertawa nyaring. Kata-katanya satu tai tiang hu berat laksana gunung ia bilang nyaring juga. Kata-kata itu berat seperti tempat pembakaran kertas berkaki. Tiga aku yang rendah tak sudi berebutan dengan dunia, perlu apa aku dengan itu macam barang yang membawa sifat membahayakan? In Tiong Kiam Kek Lau Kong Chiok juga berdiam sedari tadi, sekarang baru dia campur bicara, lebih dulu dia tertawa dingin. Aku khawatir kata-kata ini hanya di mulut tidak di hati katanya. Sejak semula Tiong Hoa sudah sebal dengan orang Shilau itu, sekarang ia mendengar perkataan mengejek itu, ia menoleh dengan sorot metu bengis, meski ia gusar, ia masih dapat tertawa. Jikalau aku mengincar kitab itu, ia kata keras, maka bukan melainkan itu sebuah kitab, hanya semua-semuanya tiga rupa pusaka rimba persilatan yang aku arah. Empat orang itu kaget dan heran, hingga mereka melengat. Gan Lui bahkan menyedot hawa dingin. Dia benar-benar sangat jumawa, pikirnya ia heran untuk kepolosan orang, maka ia tanya, Siaw Hiap apa artinya perkataan kau ini? Mungkin Siaw Hiap telah ketahui semua halnya ketiga pusaka itu? Li Tiong Hoa tertawa. Elo Ong Hiong seharusnya kita main kartu terbuka. Ia kata, mengawasi jago tua itu, tidak selayaknya kita bicara untuk saling mendustai. Mari kita bicara tentang benda pertama cangkir kemalacuiin. Wee asal khoten bukankah Loong Hiong semua telah mendengarnya? Tanda petik. Gan Lui berempat mengangguk. Pada tiga bulan yang baru lalu, Bektatasi anak muda, cangkir kemalacuiin itu telah dicuri dari istana pangeran toke oleh Kamliang Semtu serta Sem Chiuya Chee Tem Siaw Go. Ketika mereka menyingkir sampai di KHA Pai Tiam, mereka dipegat Khoai Bin Chinhem serta Tong Tiaw Ngomo. Keempat orang itu mati semua akibat serangan pakutian Long Teng dari Khoai Bin Jihim Song Kiye. Dengan begitu cangkir itu telah terjatuh. Kedalam tangan orang Shisong itu. Oha, bersuara kesempat orang itu Gan Lui bahkan menambahkan, pantaslah romannya Tiong Tiaw Toa Mo beda dari biasanya begitu dia melihat kau, Siaw Hiap. Tiong Hoa tertawa. Bukan melainkan itu, Elo Ong Hiong. Mari dengar terlebih jauh. Khoai Bin Jinhem sangat bangga telah memiliki cangkir mustika itu. Dia memeriksa cangkir di tempat terbuka. Ketika dileluarkan dari kotak cangkir itu memperlihatkan cahaya teranggilang-gemilang, Seng Kye Puas bukan main, ia lupa lelakon cengcorang menangkap Ton Ngeret, di belakangnya ada si burung gereja. Mendadak muncul satu orang yang tidak dikenal, yang merampas itu dari tangannya, perampas itu lantas melejit dan menghilang cuma tertampak tubuhnya yang kecil dan lincah, yang tertawanya nyaring halus seperti kelenengan Seng Kye menjadi sangat gusar, dia lantas lompat mengejar perampas itu. Siaw Yap kenapa kau ketahui ini begini terang Ceng Siu tanya. Sebab ketika itu aku yang rendah bersama, aku berada di samping mereka hingga aku melihatnya sendiri, Tiong Hoa menjawab. Kepandaianku sangat rendah, maka itu Seng Kye telah minta aku suka menjadi pemegang bukunya guna mengurus surat-suratnya, itulah sebabnya kenapa barusan Tong Tiao To Amo mengatakan aku jadi jurutulis. Menurut dugaanku, pastilah Koe Je Bin Jin Hem tak hasil mengejar perampas itu. Dia pulang dengan berduka dan mendongkol, hingga dia mau mencurigai aku mempunyai hubungan dengan pera itu. Dia tidak tahu bahwa itu waktu aku sendiri telah kena ditotok si nona, hingga aku cuma bisa mengawasi tetapi tak dapat menggeraki kaki atau tangan serta tak dapat membuka mulut juga. Kemudian aku yang rendah pergi mencari si perampas atau si nona itu, aku telah menampak kesulitan, karena itu, aku pun menemui sesuatu yang kebetulan. Tiong Hoa berhenti sebentar, ketika ia bicara pula, sikapnya sungguh-sungguh begitu pun suaranya, ia kata, memang cangkir kemala itu benda mustika, akan tetapi untuk itu Tiong Hoa tak menyayangi jiwa, mau juga, Tiong Hoa mendapatkannya tanpa memperdulikan tubuh hancur lebur, aku yang rendah menganggap pengorbanan itu tidak berharga. Siaulia bicara baru dari hal satu mustika, kata Cheng Siu, sikapnya mengejek, apakah itu yang dua lagi? Tanda tanya. Di dalam hati, Tiong Hoa menghela nafas, pikirnya, manusia itu hidup karena tamaki, dia mati karena tamat. Juga, itulah kata-kata yang benar ya lantas tertawa-tawar dan menyahuti, masih ada logam mustika NIO sekimboji kalau logam itu dibikin menjadi pedang, pedang mustika boksia dan kanciang pun kalah tajamnya, dengan memiliki pedang mustika itu, orang dapat mengepalai rimba persilatan dan mempengaruhi dunia kengong. Diam-diam Tiong Hoa melihat Lau Kong Cio kaget dan girang, ia tertawa hatinya, ia melanjuti, logam itu telah dimiliki muridnya Im San Iesu sayang kemudian kena dirampas pihak Yan Kipo. Karena sekarang ini Yan Kipo sudah musnah, dan Hoan Tian Chi yang ayah dan anaknya kabur, entah benda itu dibawa kabur kemana, Im San Iesu bersama muridnya tengah mencari terus. Tentang musnanya Yan Kipo, aku pernah dengar, berkata Gan Lui, hanya aku tidak mendapat tahu itulah gara-garanya mustika Ngo Sekimbo itu, Tiong Hoa melanjuti. Benda yang lainnya, yalah yang ketiga, katanya, itulah kitab Lai Kang Kien Po, tulisannya Sem Hang Chin Jin, Chuan Chuan telah ketahui, kitab itu telah didapatkan Kui L.M. Chiao, hanya menurut dugaanku, dia mendapatkan kitab yang palsu, jikalau tidak setelah memilikinya banyak tahun, dia pasti sudah dapat memahamkan ilmu silat liai tanpa lawan, tidak nanti sampai sekian lama dia tak terdengar menjagoi. Kenggunit Telo berdiam, lalu ia menghela nafas. Tentang kitab Lai Kang Kien Po itu, aku si orang. Tua pun bersangsi, kata ia sejenak kemudian, biar. Bagaimana, ketiga mustika itu, mesti ada orang yang memilikinya, orang yang tepat, sayang kalau itu terjatuh di tangan kaum susat, sebab itu berarti akan menambah kejahatannya, hingga bisa menyebabkan dunia Kang Ong bakal berlumuran darah amis, maka itu kita kaum lurus, mesti kita menjagahnya. Coba setiap orang berpendirian sebagai kau, siang hia pastilah empat penjuru laut tenang, tidak ada gelombangnya. Biau Ceng Siu campur bicara pula, biasanya mustika seperti mencari pemiliknya sendiri, katanya, maka itu, biarlah kita mengandal pada rejeki masing-masing, tak ada halangannya, bukan? Tiong Hoa bersenyum, Gang Lui mengawasi tajam pada si anak muda, kemudian ia kata, siang hiap muda dan gagah, di belakang hari kau pasti bakal mengepalai dunia rimba persilatan, aku si orang tua, ingin aku nanti menyaksikan, ia hening sejenak. Lalu menambahkan, sekarang kami ingin mendahului masuk ke Kuih Inchung, maukah siang hiap menanti sebentar? Silahkan, sahut Tiong Hoa, yang menghelana pasia tidak menghiraukan semua mustika itu, maka ia anggap tak perlu ia mencampuri diri dalam urusan mereka. Gan Lui menambahkan, nanti kami memberitahukan Kuih Leng Chiaw supaya dia keluar menyambut siang hiap. Selagi mereka itu memutar tubuh untuk berlalu, mendadak Tio Lui menanya keras. Siang hiap aku numpang tanya, ketika tadi kau bertahan atas pukulan Chin San Sin King kau menggunai ilmu silat apa? Tiong Hoa tertawa. Itulah Ie San Sin Keng sahutnya. Tio Lui melengak terus ia menjeleng kepala. Ie San Sin Keng ia mengulangi. Belum pernah aku si orang Shityo mendengarnya. Lalu bersama tiga kawannya, ia berlalu dari situ, untuk lompat ke bawah gili-gili, ketepian di mana ada tanah berpasir. Moim Ka An Chu Biao Cheng Siu bersiul tajam, atas mana dari antara pohon gelaga lantes muncul sebuah perahu kecil, terus berempat mereka menaikinya, untuk berlayar keseberang. Setelah mereka mendarat, perahu itu tersembunyi pula. Ketika itu cuaca guram, angin halus, hujan gerimis halus juga, pakaiannya si pemuda menjadi demat. Ketika ia mau menuntun kudanya pergi ke tepian, mendadak ia mendengar tertawa nyaring yang keluar dari dalam rimba. Ia terkejut karena suara nyaring itu menggetarkan telinga, ia segera berpaling, mengawasi ke arah rimba, di mana terlihat berkelebatannya beberapa bayangan, yang semuanya gesit. Bapak penambelas, Tiong Hoa tidak usah menanti lama akan melihat orang sudah lantas datang dekat padanya, segera ia mengenali Khoai Bin Jim Heng Song Kye bersama Tiong Tiong Gaung Mo. Ia mengangkat tangan untuk memberi hormat. Seng Tong Kye, apakah kau baik-baik saja? Ia tanya tertawa. Wajahnya si orang Shisong jelek sekali, ketika ia bersenyum, ia memperlihatkan romen tak mengasih. Apakah semua benar apa yang kau ucapkan barusan? Dia tanya. Tiong Hoa atau orang tentu telah bersembunyi lama, hingga mereka sudah mendengar semua pembicaraan ia mengasih lihat romen sungguh-sungguh. Aku seorang anak seumurku belum pernah aku mendusta, ia jawab, tidak nanti aku berbicara untuk mengelabui orang Song Kye mengangguk. Aku si orang tua percaya kau, katanya, apakah malam itu kau dapat melihat tegas Romanya si wanita muda yang merampas cangkir dari tanganku? Tak dapat Tiong Hoa menjawab pertanyaan itu dengan sejujurnya, maka ia menyahuti bertentangan dengan rasa hatinya, wanita muda itu sangat gesit, setelah dia menotok aku di luar tauku, bagaikan kilat dia bertempat kepada kau, Elo Oteng I, Elo Oteng Ki sangat liai dan awas tetapi Elo Oteng Kye masih tidak dapat melihat dia, apapula aku yang berkepandayan masih sangat rendah. Sung Kye mengawasi sangat tajam, lalu dia tertawa berkaka. Bukankah dengan kata-katamu kau hendak menyindir aku si orang tua katanya, terang sudah bahwa seorang wanita muda saja tak sanggup aku membekuknya, kau justru memuji-muji kepandaianku. Mana aku yang rendah berani, Lo Oteng Ki, kata Tiong Ho A cepat. Kau telah ditotok nona itu, habis siapakah yang menolongi kau? Tiong Ho A tidak menyangka orang menanya demikian, hatinya terkesiap akan tetapi ia cerdik, ia tertawa. Aku ditolongi seorang orang yang berbaju kuning dan berkepala lanang, ia menyaut. Sung Kye nampaknya heran, dia jadi sangat ketarik hati. Bagaimana Romanya orang tua itu dia tanya pula. Tiong Ho A melukiskan Romanya Tian Yeo Esiu. Kalau tadi dia heran atau tertarik, sekarang Sung Kye terkejut, matanya bersinar kaget. Kiranya dia katanya, dia menatap si anak muda, ketika dia berkata pula, dia tertawa, aku tidak sangka bahwa kau di dalam bencana telah memperoleh peruntungan bagus. Ada permusuhan apakah di antara kau dan Cho Ninyan? Dengan tidak ada alasan dia mencelakai aku, sahut Tiong Ho A yang menuturkan bagaimana ia di jebak dalam perangkap rumah dalam tanah tanpa pintu atau liang keluar lainnya, oleh karena itu, teranglah orang cuma mau mempergunakan tenagaku. Ia tertawa pula. Mendengar itu Tiong Tiao To Amo tertawa mengejek. Omong besar katanya, tak tahu malu. Mendadak tubuh Tiong Ho A mencelat, tangannya meluncur. Plak-plak demikian suara akibatnya itu, dua kali suara nyaring-nyaring. Dan To Amo kaget dan gelagapan sakit, dan bingung dan mendongkol juga, ia liahai tetapi ia tidak berdaya, dua kali mukanya digaplok hingga giginya otek, kepala pusing, matanya kabur, sedang tubuhnya terhuyung mundur dua tindak. Sung Kie menghadapi itu, dia tercengang sungguhlah suatu gerakan yang bagaikan kilat berkeredep. Sekarang dia mau percaya orang benar muridnya Tian Yeo Esiu. Hanya herannya keliahayan si anak muda didapatkan dalam tempo tiga bulan yang sangat pendek, dia mengawasi To Amo dan tertawa seraya berkata, Dengan begini kau diajar adat agar lain kali janganlah kau tidak memandang orang. Kenapakah kau berpandangan begini cupat? Bukankah kita sahabat-sahabat lama dan kita kenal baik satu dengan lain? Aku harap kau tidak menjadi kecil hati ia meneruskan pada Tiong Hoa, bicaranya sambil tertawa, lain kali, jikalau ada perlunya, aku harap sukalah Lao T.E. membantu aku. Kata-kata ini diakhiri dengan satu gerakan tubuh yang berlompat pergi, diturut oleh Tiong Tau Gerong Mo, hingga sebentar saja mereka sudah menghilang di dalam rimba. Tiong Hoa menghela nafas, kembali ia memperoleh pengalaman dari keandahannya orang Kang O, hingga ia menjadi bertambah tawar hati, dengan menuntun kudanya, ia bertindak perlahan ke tepi sungai. Lohor di waktu hujan baru berhenti dan di luar jendela langit tampak mendung dan burung-burung lagi pada berbunyi, Tiong Hoa berduduk sendirian di kamar tulis yang kecil dari Kuih Inchung, ia memandang keluar jendela, mengawasi daun-daun hijau. Dengan duduk sendirian itu, ia dapat kesempatan untuk melayangkan pikirannya kepada pelbagai hal, ia baru seperti tersadar ketika Boan Inchung, Tiong Hoa datang dengan penampan trisi dua rupa kue dan air teh. Adik-adik yang baik, tolong kamu sampaikan terima kasihku kepada Chung Chu, ia kata tertawa. Baiklah, menyahut Boan Inchung, yang bersama Hut Goa berdiri dam dengan hormat, keduanya tertarik kepada ini anak muda yang halus budi pekertinya. Mereka memandang dengan sinar meti mereka yang berkesan baik. Tiong Hoa pun senang dengan sikap mereka itu. Rupanya dalam dua bulan ini tak sedikit sahabat-sahabat rimba persilatan dari Chung Chu yang datang berkunjung, katanya bersenyum, pasti karenanya Chung Chu menjadi repot melayani hingga diak kurang dahar dan tidur. Boan Inchung memperlihatkan romen heran. Mengapa siyao hiap ketahui hati Chung Chu tidak? Penang tanyanya. Itulah sebab aku lihat ada yang Chung Chu buat pikiran, gangguan dari Lei Kang Kien Po membuatnya Chung Chu menghadapi kesulitan. Boan Inchung dan kawannya berdiam, tepat dugaan anak muda ini. Tiong Hoa menghela nafas perlahannya kata, untuk manusia adalah sulit apabila dia tidak ada keinginannya, syukurlah diriku tawar, maka aku sekarang dapat jadi seperti mega yang mengambang atau burung jenjang liar yang merdeka. Besok aku akan meninggalkan tempat ini. Kamu harus disayangi, adik-adik kecil, aku lihat kamu berbakat baik sekali, jikalau kamu tidak lekas mengundurkan diri, di belakang hari kamu tak akan luput dari nasib batu koral dan kemala terbakar bersama-sama. Kedua kacung itu terkejut, hingga mati mereka bersinar. Memang kami telah memikir untuk menyingkirkan diri, kata Bu An In perlahan, melainkan kami berat dengan cungcu yang baik sekali terhadap kami, kami telah dirawat dari masih kecil dan dididik. Tiong Hoa mengangguk. Memang Budi harus dibalas, katanya, cuma kita pun harus dapat membedakannya, hati Bu An In menjadi semakin ketarik. Pangcu Jie Sionggan dari Tian Hang Pang berkehendak mengambil kami menjadi muridnya, bagaimana si Yau Hiap pikir? Ria tanya. Seorang laki-laki harus dapat menempatkan diri, harus dia pandai memilih, kata Tiong Hoa sungguh-sungguh. Di dalam rimba persilatan ada banyak orang yang lurus, kenapa kamu kesudian menjadi muridnya manusia yang licik dan licin. Bu An In dan Hut Goat agak terperanjat lantas mereka menjura. Terima kasih untuk nasihat Tai Hiap, katanya berdua, lantas keduanya meminta diri, lewat lohor barulah Bu An In muncul pula, ia kata pada Tiong Hoa bahwa ia diperintah mengundang si anak muda menemui majikannya di dalam kamar rahasia, dan bahwa ialah yang dimestikan pemimpinnya. Tiong Hoa tertawa. Rupanya sungguh terlalu menghargakan aku, kata dia. Sebenarnya aku tidak mengerti apa-apa, dia berbangkit dengan sabar. Tiba-tiba dari luar jendela terdengar suara tertawa perlahan, yang sifatnya mengejek, mendengar itu Tiong Hoa mengibas cepat ke arah jendela, lalu dengan tubuh tegak ia ikut Bu An In keluar. Bu An In heran atas sikap dan perbuatan si anak muda, yang mengibas tidak keruan-ruan, karena ia tidak dengar suara tertawa itu, ia sudah berjalan sermpai diam set pintu, ia mendengar satu suara tertahan disusul dengan suara robohnya suatu barang berat. Saking heran ia cepatkan tindakannya dan melihat keluar jendela, ia kaget, di bawah pohon cemara ia melihat sesosok tubuh rebah terkulai, ia lantas melirik si anak muda, nampaknya ia sangat kagum, sebaliknya anak muda itu bersikap tenang sekali seperti tidak terjadi sesuatu, dia melainkan bersenyum. Apakah dia mati? Kacung itu tanya. Dia tidak mati, sahut si anak muda, lewat 6 jam dia bakal sadar sendirinya, Bu An In tertawa, ia memimpin terus melintasi taman bunga. Taman itu guram, meski begitu, Tiong Hoa, yang memperhatikan, melihat jalanan. Di situ teratur menurut ilmu bintang, lah diantar ke sebuah rumah yang besar, yang gelap lantaran tidak ada api penerangannya. Di dalam gelap itu, satu bayangan berkelebat di muka pintu, menghampirkan padanya. Itulah Coan In yang kuil yang cia'u. Tanpa menanti Tiong Hoa membuka mulut, ia sudah mencekal tangan orang untuk ditarik, buat diajak masuk dengan cepat, sedang Bu An In diberi tugas menjaga di luar pintu. Tiong Hoa mengikut, di ruang dalam, segala apa gelap, ia cuma merasa bahwa ia diajak jalan sana dan jalan sini, melintasi pelbagai tikungan atau pintu, hingga ia menjadi berpikir, apakah maksudnya orang si kuye ini? Aku toh tidak bersahabat kekal dengannya, mengapa dia agaknya begini menghargai aku? Setibanya dalam sebuah kamar, kuye lem cia'u menyalakan api, maka di situ Tiong Hoa lantas melihat seluruh ruang, lebar cuma satu tombak persegi, tidak ada perabotannya, bahkan tanpa kursi dan meja. Lantai hitam begitu pun lelangitnya dan sekitarnya. Di sana sini terdapat banyak gelang-gelangan hingga nampaknya mengacaukan mata. Kuye lem cia'u beri ompa tinggi, ia menjamret sebuah gelang di lelangit. Ia menekan itu, terus ia melepaskan tangannya, untuk turun pula, habis itu terdengar suara bergersek, lalu ruang menggetar perlahan, lagi satu getaran, maka lantai itu bergerak turun. Segera Tiong Hoa mendapatkan sinar terang, jalan sinarnya tiga butir mutia raya kengkol sebesar telur angsa, yang dijepitkan pada tembok, sinarnya putih. Kuye lem cia'u tertawa, sambil mengurut kumis jenggotnya, ia kata, kamar ini diperlengkapi dengan pesawat rahasia, kecuali aku, tidak ada lain orang yang ketahui, tak terkecuali Suteso Bon Buye dan anak istriku. Chung Chu mengajak aku ke kamar rahasia ini, ada urusan apakah yang hendak didamaikan Tiong Hoa. Tanya, inilah pertama kali ia membuka mulutnya seperti juga Chunko itu, yang tadinya terus bungkam. Kalau tadi dia tertawa, sekarang tuan rumah itu memperlihatkan romen duka. Sebenarnya aku si orang tua terancam bahaya kematian, katanya, bahkan ancaman itu sudah dekat sekali, karena itu aku mau minta si Yau Hiap tolong pikirkan jalan untuk menghindarkannya. Tiong Hoa tercengang, tapi segera ia tertawa. Chung Wu, katanya, sudah lama kau hidup. Tersembunyi kau tidak punya sangkutan dengan siapa juga, dari mana datangnya itu bahaya yang dapat mencelakakan kau. Taruh kata benar ada tetapi berdua baru saja bertemu, pergaulan kita masih asing sekali, mana dapat Chung Wu menaruh kepercayaan begini rupa padaku? Aku khawatir bukan kebaikan sebaliknya bencana yang dapat menimpali Chung Wu. Lam Xiao terlihat sangat berduka, sekian lama dia berdiam saja. Si Yau Hiap benar, katanya kemudian. Memang kita baru pertama kali bertemu, di antara kita tidak ada persahabatan yang akrab, akan tetapi aku si orang tua, aku tahu kau lah seorang ksatia, maka aku menaruh kepercayaan besar atas dirimu Si Yau Hiap. Baiklah aku omong terus terang, aku menyesal yang pada belasan tahun yang lalu aku telah mendapatkan sebuah kitab Lekeng Kean Pou. Baru paling belakang ini aku mengetahui kitab itu termasuk satu di antara tiga mustika rimba persilatan yang sangat delinginkan oleh setiap orang, begitulah salah satu tetamuku, yang menjadi seperti saudaraku, turut mengarah itu, bahkan ada di antara sebawahanku yang menghendaki juga. Tiong Hoa mengasih lihat Rumen Heran. Kitab Lekeng Kean Pou itu yalah hakitab tulisannya Tio Sem Hang pendiri dari Butong Pei. Ia berkata, apa yang dimuat di dalam situ semua ilmu silat yang istimewa, baik bagian dalam maupun bagian luar, siapa berhasil mempelajari itu, dia pasti dapat menjadi jago tanpa lawan, Tiong Kho telah dapatkan itu sedari belasan tahun yang lalu, kenapa Tiong Chu tidak mempelajarinya sampai sempurna mukanya Kui Lian Xiao menjadi merah, dia tertawa terpaksa. Tidak heran, Xiao hiap karena kau tahu satu, tidak tahu dua, katanya. Memang isinya kitab istimewa tetapi buat mempelajarinya pun sulit, untuk itu orang mesti dapat mengendalikan hatinya, dia mesti lurus kedua hawanya Im dan Yang, aku merasa mempelajari itu tak tepat, hingga aku mau percaya aku telah mendapatkan kitab yang palsu, sementara itu rahasiaku telah bocor, karenanya aku menjadi sulit sekali, segala pihak mengarahnya, tidak dapat aku menyangkalnya. Orang ini sangat licin pikir Tiong Hoa. Kitab Tulen dia katakan kitab palsu, ia lantas tertawa dan kata, menurut aku yang rendah, kitab itu mesti kitab yang tulen tidak demikian, kenapa banyak orang yang mengarah ia tertawa pula dan menambahkan. Jikalau Cunggu suka dengar aku, baiklah besok Cungcu mengadakan perjamuan, di situ Cungcu mengumumkan tentang kitab itu, bilang saja Cungcu telah berhati tawar, karena mana kitab itu hendak dihadiahkan pada suatu sahabat kekal, dengan tawarnya hati, bukankah kitab itu sudah tak perlu lagi bagi Cungcu? Hanya untuk memilih sahabat, Cungcu kata. Cungcu mendapat kesulitan, maka itu, Cungcu ingin minta pikiran orang banyak. Setelah kitab diserahkan pada lain orang, Cungcu sudah berada di luar garis, dengan begitu Cungcu dapat menyelamatkan diri tidak demikian, benar seperti kata Cungcu, Cungcu sendiri terancam, Kuiye Inchung juga bisa ambruk atau bubar, bukankah bahaya mengancam dari luar dan dalam sayang kalau Kuiye Inchung musnah menjadi tumpukan puing. Lam Chiao dingin hatinya mendengar suara si anak muda sedang sebenarnya ia ingin mengandalkan tenaga anak muda itu mengundurkan orang-orang yang mengarah kitabnya itu, ia tidak menyangka yang ia dinasihati untuk mundur teratur, ia kata dalam hatinya. Kalau aku mau menyerahkan kitab itu, siang-siang sudah aku melakukannya. Buat apa aku menanti belasan tahun? Buat apa aku mengharapkan bantuan kau? Akan tetapi ia pandai berpikir, ia menghela nafas dan mengangguk. Jikalau sampai terpaksa, biarlah aku bertindak demikian, katanya, hanya bagaimana dengan Sute Sobun B. Mana dia mau mengerti? Tiong Hoa berdiam. Lam Xiao menjadi penasaran, tetapi ia bersenyum dan kata, Xiao Hiap kau benarlah seorang kesatia, mengapa aku tidak dapat memikir seperti kau ini? Tiong Hoa tidak melihat bagaimana orang bekerja, ia mendengar suara berkersek seperti tadi, lantas kamarnya itu bergerak naik, hingga lekas juga mereka sudah berada di luar lagi. Bu An In lantas mengajak anak muda itu kembali ke kamarnya tadi, di sini Tiong Hoa berada seorang diri pula, ketika itu awan tebal mulai menipis, dan angin halus bertiup masuk. Pengah ia duduk berdiam, mendadak ia melihat satu bayangan orang berkelebat sangat cepat di luar pintu. Dialah seorang sastrawan usia pertengahan wajahnya tersungging senyuman. Tuan, apakah kau Tuan Li? Dia bertanya. Terus dia bertindak masuk. Tiong Hoa berbangkit, ia mengawasi tajam. Benar, ia menyaut. Tuan siapa? Orang itu bersenyum pula. Aku sijiye, namaku sianggan, ia menjawab. Di dalam hatinya, Tiong Hoa terperanjat. Jadi kau lah Pangcu dari Tianhangpang yang berkenamaan di selatan dan utara sungai besar katanya tawar. Entahlah Pangcu niat memberikan pengajaran apa padaku? Kembali jie sianggan bersenyum. Aku datang untuk mendengar-dengar tentang seorang sahabatku, ia berkata. Katanya Tuan menemani seorang dengan kaki satu di tepi telaga Yan Bu O, apakah itu benar? Tiong Hoa mengangguk. Kebetulan saja aku bertemu orang tua berkaki satu itu di tepi telaga itu, ia menjawab, hanya habis itu dia lantas pergi pula, tak tahu kemana, dia itu sahabat Pangkau ataukah musuh besar? Matanya jie sianggan bersinar, wajahnya menjadi bengis dalam sekejap. Kenapa kau begini menghina orang tua di akata dingin, suaranya seram, di mana adanya orang tua berkaki satu itu sekarang? Sepasang alis Tiong Hoa bangun ia gusar. Apa sangkutannya orang tua berkaki satu itu dengan aku ia kata keras? Taruh kata aku tahu, sulit aku memberitahukannya. Kemurkaannya jie sianggan lenyap dari wajahnya, alisnya berkerut. Jikalau Tuan tidak mau bicara, mana dapat aku memaksa dia kata, tertawa kering. Hanyalah aku khawatir selanjutnya Tuan berada dalam bahaya seperti telur di ujung tanduk. Habis berkata, jago Tian Hang Pang itu mencelat keluar kamar dengan melompati jendela, begitu dia keluar, begitu terdengar suara saling bentak. Tiong Hoa berlompat keluar, ia lantas melihat jie sianggan lagi berhadapan dengan seorang yang bertubuh tinggi besar dan kekar, sedang di bawah pohon cemara, roboh seorang di atas salju, ia ingat itulah orang yang tadi ia robohkan ketika ia mau pergi menemui Kwe Lian Chiao. Orang tinggi besar itu kata keras, jie sianggan, kau juga salah satu tetamu dari Kwe In Chion ini, kenapa kau melukai muridku si orang tua? Sambil menanya itu sebelah tangannya menyamber jago Tian Hang Pang pada jalan darah Cheng Chiao. Dia bergerak sangat cepat. Tubuhnya jie sianggan mencelat, berkelit hingga lima kaki. Dia tidak menangkis atau membalas menyerang. Dia hanya tertawa. Sayang kau menjadi adik seperguruan dari Ketua Hong Tong Pei, katanya, nadanya mengejek, kecewalah kau menjadi Kim Hang Kiam Ki Puk Si yang berkenamaan dalam dunia rimba persilatan kau. Periksalah biar teliti untuk dapat kenyataan apa benar dia telah terlukakan aku si orang jie. Tiong Hoa tertawa dalam hatinya, jadinya Ki Puk Si Tu menyangka sianggan sejenak itu ia mendapat satu pikiran, jikalau dia sampai tersadar, pasti aku bakal jadi musuhnya pihak Hong Tong Pei. Maka itu, sebelum orang melihat padanya, diam-diam ia menjemput sepotong batu kecil, terus ia menimpuk pada kurbannya itu tadi. Atas serangannya itu, tubuh orang berkutik, lalu berdiam, ia menduga tentulah orang sudah mati. Ki Puk Si masih saja gusar, dia kata pula keras, barusan aku melihat sendiri kau lah yang meletaki tubuh muridku ini jikalau bukan kau yang melakukan, habis siapakah. Ketika aku keluar dari kamar itu, aku melihat muridmu itu rebah di bawah pohon kata syonggan. Aku berhati baik, aku melihat padanya siapa tahu perbuatan baikku itu menerbitkan ini salah paham. Muridmu itu belum mati kenapa kau tidak mau sadarkan dia untuk tanyakan keterangannya. Jikalau bukan kau yang melakukan, kenapa tadi kau tidak mau sadarkan dulu dia dan baru kau tanya? Ki Puk Si kata sengit, maka terang kau yang melukainya. Ji Ae Songgan gusar bukan main, tetapi karena ia mempunyai urusan lain, ia menahan sabar seberapa bisa. Baiklah katanya, tertawa dingin, nanti aku tolong sadarkan muridmu, jikalau dia bilang bukannya aku yang melukakan dia, aku mau lihat kemana kau nanti taruh muka yang tebal kulitnya ku Puk Si berlompat menghampirkan. Ketika Ji Ae Songgan merabah nadi orang itu, ia berdiam, matanya mendolong, mulutnya terbuka. Selaka kata ia dalam hati, tadi tubuhnya masih hangat dan napasnya nasi berjalan, kenapa sekejap saja dia sudah binasa? Ah, mesti ada orang yang diam-diam memfitnah aku, maka ia lantas menoleh ke arah kamar Hoa Hian dari Li Tiong Hoa. Selagi memandang ke arah kamar itu, Siongan mendengar ketawa seram di belakangnya terus, ia merasakan samberan angin dingin ke arah kepalanya, ia lihai, ia dapat membadah itu, maka itu ia melemparkan tubuh orang ke arah angin, ia sendiri mencelat ke atas. Dua gerakan itu, melemparkan orang dan menjejak tanah, ia lakukan dengan berbareng. Kupeksi melihat orang menghindarkan diri dengan itu kera, telengas, ia membatalkan serangannya, ia berkelit dari tubuh muridnya, tapi tidak berhenti sampai di situ. Begitu tubuh muridnya lewat, ia melompat pula untuk menghampirkan orang yang menyingkirkan diri itu. Jia Siongan mengangkat tangan kanannya, dibawa ke pundak kirinya, maka itu dilain saat dalam sekejap, tangannya itu sudah bertambah dengan seruling besinya yang hitam mengkilap yang bersinar karena taburannya delapan bintang perak. Kupeksi, jangan kau terlalu menghina orang dia menegur bengis, kita tidak bermusuh, bukan? Buat apa tanpa sebab aku membinasakan muridmu? Buat apa aku berlaku begini hina dan kejam? Cobalah kau pikir baik-baik. Kupeksi tidak menghiraukan kata-kata itu. Di dalam Hong Tong Pei dia lah yang tabiatnya paling keras, melihat orang mengeluarkan senjata, dia menjadi semakin panas. Dia menggeraki tangannya, lantas terdengar satu suara nyereset nyaring, terus terlihat benda berkilau kuning emas, lalu terlihat mencekal Kim Leong Kiam ialah pedang emasnya yang membuat ia mendapat culukannya itu Kim Leong Kiam si pedang emas. Jia Siongan dia berseru biarnya kau berlidah bunga teratai, sulit kau membuat aku si orang tua percaya kau satu laki-laki, dia mesti berani berbuat berani bertanggung jawab, maka itu kecewa kau menjadi ketua sebuah partai karena kelakuan pengecutku ini sudah lama kau tersohor untuk ilmu silatmu Hawi Seng Petek namamu termasuhur di selatan dan utara sungai besar, maka malam ini ingin aku belajar kenal dengan serulingmu itu. Bagus itu waktu Seng Rembulan telah keluar dari alingan megek hingga cahayanya menjadi terang dan permai sekali segala apa menjadi tampak nyata, begitulah sebelum kedua pihak bergeberak, di sana terlihat munculnya beberapa orang, yang terus saja berdiri berbaris dekat mereka berdua. Mereka itu yalah Cheng Xiajie Aye, Kongsun Bokliang, Sobon Buye, Boanen bersama Hut Goat, Lo Xiaohong, Chiao Tiaohong serta lima orang yang belum dikenal, yang satu di antaranya beroman paling menyolok mata. Sebar dia bermuka panjang seperti labu, alisnya naik seperti tergantung, batang hidungnya tinggi, bibirnya tipis, sedang wajahnya mirip tertawa mirip bukan, adalah matanya yang tajam dan bengis hingga dapatlah diduga, kecuali liai, mestinya dia telengas. Di antara sinar si putri malam nampak nyata wajahnya Jiye Songgan, dan Ku Peksi. Yang satu gusar yang lain mendongkol karena penasaran keduanya mengasih lihat semangat melakukan pembunuhan. Sebelum bergerak kedua pihak jalan memutar untuk sama-sama memasang mata, buat siap sedia, untuk menyerang atau menangkis, tinggal siapa saja yang lebih cepat turun tangan, tindakan kaki mereka membekas dalam, setelah tiga idaran, Jiye Songgan berseru tubuhnya maju, serulingnya bergerak ia mendahului menyerang, menotok ke jalan darah Tian Kiyai dari Ku Peksi. Karena dikasih bergerak, delapan bintang perak pada seruling itu berkeredepan menyilaukan dengan sendirinya sinar itu dapat mengaburkan mat celawan. Ku Peksi dapat mengenali serangan itu, ialah jurusian Jin Bun Moa atau Dewa menanya jalanan, maka taulah ia orang cuma mengancam ia menghentikan tindakannya, ia berdiri dalam dengan pedang siap sedia. Jiye Songgan maju terus, setelah datang dekat hampir setengah kaki, pedangnya bersinar pula. Ah, benar hebat ilmu silatnya pikir Ku Peksi. Karena ini, ia menggeraki pedangnya, untuk menyerbu seruling lawan Jiye Songgan tidak menyingkirkan senjatanya, dari itu kedua senjata menjadi beradu dengan menerbitkan suara yang nyaring. Ku Peksi mengeluarkan ilmu menempel menyusuli bentrokan senjata itu, ia menarik ke samping. Jiye Songgan terperanjat. Tubuhnya terhuyung kena tertarik. Lekas-lekas ia menancap kaki, tangan kanannya pun dikasih turun, ia bergerak dengan huruf menggempur, untuk melepaskan tempelam hingga pedang lawan tertarik ke samping. Bentrokan pertama ini membuat kedua pihak menginsyafi ketangguhan masing-masing, senjata mereka terus nempel, tak berhasil Jiye Songgan dengan usahanya meloloskan pedangnya dari tempelan lawan. Ku Peksi bertahan terus, dengan begitu kedua pihak terus sama-sama mengerahkan tenaga mereka, karena itu, keduanya menjadi lekas letih. Keringat membasahkan jidat mereka, sedang dari embun embunan mereka tampak mengkedusnya semacam uap putih, keduanya sama-sama berdiri tegak. Tempelan itu tak berjalan lama, setelah mengukur tenaga, keduanya saling berseru, akibatnya itu ialah tempelan terlepas, keduanya terhuyung mundur beberapa tindak nafas mereka bekerja keras. Menyaksikan kejadian itu, di antara para penonton terdengar satu suara tertawa yang tajam, disusul dengan, ini kata-kata dingin, bertempur secara demikian, meskipun orang bertempur sampai besok siang, pasti tak akan ada kesudahannya siapa lebih tinggi dan siapa lebih rendah, ada apakah yang bagus dipandang? Sudahlah, aku si orang sili mau pergi tidur saja. Tanpa merasa, dua-dua Jiayi Songgan dan Ki Peksi melirik ke arah dari mana ejekan itu datang, maka mereka dapat melihat orang tadi yang romanya luar biasa itu. Menampak romain orang, Ki Peksi heran, ia terperanjat. Ah, kenapa dia pun datang kemeritanya di dalam hatinya? Jiayi Songgan sebaliknya tidak kenal orang itu, dia menjadi tidak senang. Bagus atau jelek, ada apa sangkutannya dengan kau dia membentak? Aku si orang si Jiayi juga tidak minta kau menjadi wasit, jikalau kau mau tidur, pergilah kau mabur dan menggoler, tidak ada orang yang mencegah padamu. Orang itu tidak berjalan pergi, mendengar teguran, matanya bersinar, lalu dia tertawa nyaring. Dia kata keras, aku ini, seumurku ada tabiatnya yang aneh. Kalau orang usir aku, aku justru tidak sedih pergi sebaliknya kalau kau menahan, kau minta aku jangan pergi, aku justru lantas ngeloyor pergi. Selagi berkata begitu, tahu, tahu tubuhnya telah mencelat maju, hingga dia jadi berdiri di dekat ketua pangcoan itu sejauh lima kaki. Ki Peksi lantas mundur dari gelanggang. Sekarang Ji Yee Sionggan dapat menduga orang lihai, ia menyaksikan tindakan kaki orang itu serta kegesitannya, tapi ia tidak mau menunjukkan ji eri hatinya. Bahkan dengan bersenyum mewah, ia lantas menyerang dengan seruling besinya. Karena ia berlaku bengis, bisa dimengerti hebatnya serangannya ini. Orang itu tak bergeming, dari mulutnya terdengar bentakan hektometar, tak terlihat tangannya bergerak, tetapi serulingnya ketua Tian Hang Pang itu terpukul mental sendirinya, hampir terlepas, sedang pemiliknya pun mundur setengah tindak mundur di luar kehendaknya sendiri. Mukanya Ji Yee Sionggan menjadi berubah, inilah di luar dugaannya, sekarang ia mendapat bukti kenyataan lihai-nya orang. Dengan kepandaian begini kau hendak menjagoi di perairan di Kang Lem, kata orang itu tertawa-tawar, nampaknya Kang Lem sudah tidak adalah lakinya. Mukanya Sionggan menjadi pucat, ia malu dan mendongkol berbareng. Dengan ilmumu yang sesat, Tuan, tak dapat kau membuat aku takluk ia kata, ia tertawa terbahak-bahak. Bukan karena Girang hanya saking murka orang itu kelihatan melengak, lantas dia tertawa. Begini saja, katanya. Aku tidak akan menggunai ilmuku yang kau katakan sesat, kau boleh serang aku sesukamu, baik dengan tangan terbuka dengan seruling atau dengan tinjumu, seperti biasanya sifatku, aku akan mengalah tiga jurus kepada siapa juga, begitu pun terhadapkah selama tiga jurus kau menyerang aku, aku tidak akan membalas, tetapi di jurus keempat hati-hatilah kau, aku akan mengambil dua jeriji manis dan kelingking dari tangan kananmu jika kau dapat lolos dari jurusku, maka aku akan tarik pulang kata-kataku barusan mengenai Tian Hang Pang, di hadapan orang banyak ini. Aku akan mengaturkan maaf secara begini, bukankah kau akan takluk di mulut dan di hatimu? Semua orang heran, sedang Jiye Sionggan berdebaran hatinya, itulah kata-kata hebat, tanpa bukti, tidak nanti orang mementang mulut demikian besar, maka, siapakah orang ini? Kenapa dia tidak dikenal? Tuan, kau bicara terlalu besar, kau tidak tahu malu, kata Sionggan dia menjadi sabar tetapi suaranya dalam, biarnya aku bodoh tidaklah nanti di dalam empat jurus aku membiarkan dua jeriji tanganku diambil orang-orang itu kembali tertawa. Jikalau kau tidak percaya, mari coba katanya tawar. Selagi orang menyahuti Jie Sionggan sudah pikirkan tiga macam jurus yang ia harus gunakan merobohkan si Jumawa itu, ia memikir untuk tidak memberi ketika pada orang itu, lalu ia kata, Sionggan kau mau menang sendiri saja sekarang aku tanya kau, jikalau aku berhasil di dalam tiga jurus itu, bagaimana dengan kau? Matanya orang itu bercahaya tajam, dia tertawa. Jikalau kau dapat melukakan aku, segera aku mengundurkan diri dari dunia Kang Ong kata dia nyaring, di dalam rimba persilatan hitung saja sudah tak ada lagi aku Tian Chiat Xin King Liu Hoan. Jie Sionggan kaget mendengar disebutnya nama itu yang ia pernah dengar dan ketahui baik, orang pun menjadi hantu kepala di antara hantu-hantu dari Tionggoan. Punggungnya lantas mengeluarkan keringat dingin. Dengan sangat terpaksa ia bersenyum hingga senyumannya jadi sangat tawar. Baiklah, serunya, seraya terus berlompat maju, untuk menyerang, dengan serulingnya ia menotok ke arah muka. Tian Chiat Xin Kun mengenali jurus itu yaitu jurus bintang dingin menubruk rembulan. Ia juga merasai anginnya seruling mendahului menyamber, ia tidak mau berdiam saja seperti tadi, ia pun tidak menangkis, hanya berkelit secara luar biasa sekali, ia bertindak ke kiri, terus tubuhnya melesat ke belakang penyerangnya itu, ia gesit bagaikan kilat berkeredap. Siong Gan terperanjat ia melihat bayangan berkelebat, atau musuh lenyap dari hadapannya. Jurus yang pertama ia mendengar suara lawan di belakangnya, dekat di telinganya, hingga telinganya itu menggetar tanpa merasa, ia mengeluarkan keringat, ia segera mendak, sambil memutar tubuh, ia menyerang ke belakang, ia dapat menduga orang berada di betulan mana karena mendengar suara orang itu, ia menyerang dengan luar biasa cepat, ia menduga ia bakal berhasil. Kesudahannya kembali musuh tak terlihat di belakangnya. Ketika itu ia melirik sekelebatan para sobon buye beramai, ia melihat orang menunyuki rumen kaget, maka ia turut menjadi kaget karenanya. Jurus yang kedua Begitu ia mendengar suaranya Tian Chiat Sin Kun, kembali suara itu terdengar dekat di telinganya, kali ini ia bukan mendak berkelit seperti tadi untuk sekalian menyerang, ia justru berlompat tinggi seraya memutar diri, baru dari atas ia menyerang turun. Ia menyerang setelah berjumpalitan dengan tipu silat naga membalik tubuh, serulinya itu bersinar bagaikan bintang-bintang berkeredapan. Inilah jurus yang ketiga, kali ini Jiye Xionggan sudah mengerahkan seluruh tenaganya, untuk membuat ia menjadi gesit dan kuat istimewa, gesit supaya ia berhasil menyerang dan kuat agar ia bisa menghajar ringsak pada musuhnya itu. Serangannya ini sesuai dengan ketelengasannya, ia tidak menyayangi bahwa orang bakal mati. Tian Chiat Sin Kun Lih Ail luar biasa ia seperti telah membadai hati orang, ia rupanya mengerti, jurus ketiga bakal jadi jurus yang mematikan. Maka ia menggunai otaknya dan bekerja lantas menuruti pikirannya itu. Begitulah selagi orang berlompat jumpalitan itu, bukan ia menanti serangan seperti dua kali yang bermula ia justru menjejak tanah untuk mengapungi diri, guna menyusul musuhnya itu hingga ia dapat membayangi sejarak dua dim. Lagi-lagi Jiye Xionggan kaget tidak terkira, ia sudah memikir matang untuk menghajar ringsak lawannya, siapa tahu begitu ia menoleh, ia tidak melihat lawannya itu. Dalam kagetnya itu segera berkelebat niatnya menyelamatkan diri, ia baru berpikir atau ia mendengar tertawa dingin serta kata-kata ini. Kau terlebih telengas daripada aku. Kau tak dapat diampuni. Belum lagi Xionggan sempat berdaya, mendadak ia merasa serulingnya kena ditarik orang hingga terlepas dari cekalannya menyusul mana ia merasakan jeriji. Tangannya sakit begitu sakit sampai ia roboh ke tanah, ia tidak pingsan, ia dapat berlompat bangun. Ketika ia melihat tangannya dua jerijinya, jari manis dan kelingking, sudah terkutungkan dan seluruh telapakan tangannya itu mandi darah tatkala ia mengangkat kepalanya melihat ke depannya, Tian Chiat Xin Kun berdiri terpisah dua tombak berdiri dengan mengawasi dengan dingin. Ketua Tian Hang Pang ini menjadi malu gusar dan menyesal dan bingung juga, ia menyesaikan diri lantaran ingin ketahui halnya C.E. Chit, ia sudah masuk ke Hoa Hian mencari Li Tiong Hoa. Tidak demikian tidak nanti ia jadi bentrok dengan pemuda Sili itu. Seharusnya, ia pikir, ia mengikat persahabatan dengan dia itu, coba ia tidak mencari Tiong Hoa, tidak nanti ia menghadapi Li Yau Hoan yang liai ini, hingga ia kena diperhina dan memalukan itu sampai ia lupa mengurus lukanya Tian Chiat Xin Kun mengawasi terus dia tertawa dingin. Bagaimana kau masih mempunyai muka berdiam terus di sini? dia tanya. Siong Gan berdongak mukanya merah, saking mendongkol dan malu. Menang atau kalah adalah hal umum dalam peperangan ia kata ia menyeringai. Untuk sakit hati jeriji buntung ini dalam tempo lima tahun pasti aku akan menuntut balas. Tidak dapat aku berlalu dari sini sekarang, aku masih mempunyai urusan yang belum terselesaikan. Kau dan aku sama-sama menjadi tetamu dari Kue Inchung, mana dapat kau menjadi wakil tuan rumah mengusir aku. Terserah kepada kau, terserah kepada kau. Li Yau Hoan tertawa lebar, oleh karena kau masih mempunyai muka untuk berdiam di sini. Mana dapat aku mengacobelo mengusir tetamu? Ia berhenti sejenak. Tidak lagi ia tertawa pula, tetapi ia menambahkan kata-katanya, suaranya keras, romannya bengis. Sekarang aku beritahu padamu, jikalau kau masih bermimpi hendak mendapatkan Lai Keng Kun Pou, maka itu berarti, untuk tubuhmu tak ada lagi tempat menguburnya. Jikalau bukan untuk kitab itu, tidak nanti aku turun pula dari gunung Luliang San. Mendengar itu maka Cheng Xiajie Aie, yang semenjak tadi nonton saja dengan mulut bungkam, lantas campur bicara, kata Koet, dengan begitu jadinya lilosu memandang kitab itu sebagai juga barang yang sudah berada di dalam saku mutian Chiat Xin Kun menoleh dengan ayal-ayalan, ia melirik jago Cheng Xiape itu. Tidak salah sahutnya sabar, walaupun aku si orang si tidak mengulur tanganku mengambilnya, pastilah Kui Lem Chiao bakal menyerahkannya dengan kedua tangannya disodorkan Koet tertawa. Langit itu ada angin dan awannya yang tak dapat diterka, loosu katanya, aku harap lilosu tidaklah mengharap secara demikian sungguh-sungguh. Anghie tertawa tawar. Salah ialah Kui Lem Chiao kata ia, turut bicara, dia sudah mengundang Serigala datang ke dalam rumahnya. Alisnya Yau Hoan mengkerut naik, matanya bersorot tajam, hanya sebentar ia nampak tenang pula, ia tertawa secara jenaka, ia menggoyang-goyang kepalanya. Jangan kamu kira kamu Cheng Xiajie Aye telah ternama besar sekali ia kata sabar, juga kamu, tak nanti kamu dapat melawan aku si orang si selama sepuluh jurus. Sepasang alisnya Koet mengkerut, tak peduli kami berhasil atau tidak, ia kata, akan tetapi menurut dugaanku si orang si kok kitab itu tidak nanti kau sanggup mendapatkannya. Tian Chi Hatsin kun kelihatan heran, alasan apa yang membuat kau beranggapan begini dia tanya, Koet bersenyum. Tidak dapat aku memberikan keterangan sahutnya, aku cuma mendapat alamat bahwa kau tak berakal mendapatkan itu. Habis berkata, jago Cheng Xia ini berpaling melirik si Bun Bu Ye. Keng Tian Chi U terperanjat hatinya berdenyut, apa maksudnya maka jago Cheng Xia itu melirik kepadanya. Tian Chi Hatsin kun menyaksikan itu ia heran hingga ia menerka-nerka, tapi ia tidak takut, ia percaya dirinya. Kalau Kui Lian Chia Wiklas mengaturkan kitab itu dengan kedua tangannya, bagaimana ia tanya tertawa? Matanya Koet mencilak. Apakah kau maksudkan untuk bertaruh ia tanya? Yao Hoan mengangguk. Ang Hie lantas berkata, jikalau kau berhasil mendapatkan kitab itu maka mulai sekarang kami Cheng Xia Jie Aie tidak bakal muncul pula dalam dunia Kang O sebaiknya kau, dalam tempo sepuluh tahun, tidak dapat kau mencelakai orang. Tian Chi Hatsin kun tertawa lebar, baik. Beginilah kata-kata kita yang masuk hitungan, dia menerima baik. Matanya si Bun Bu Ye memain tak tentu perannya, syukur orang lain tak melihatnya. Ketika itu Jie Xionggan sudah membalut tangannya, dia menghampirkan Ku Pek Si, untuk berkata, Kulo Osu, segala apa mesti dibikin terang, orang yang membinasakan muridmu itu yalah lain orang. Ketika tadi aku keluar dari Hoan Hian, aku mendapatkan muridmu sudah rebah di bawah pohon, dan tempo aku memeriksa dia, tubuhnya masih hangat. Adalah barusan, tak tahu apa sebabnya, dia telah meninggal dunia. Ki Pek Si mengawasi tajam, jadi kau mau artikan, selagi kita berselisih mulut, ada orang yang membokongnya dia menegasi. Xionggan mengangguk. Tidak bisa lain daripada itu, sahutnya, Kim Leong Kiam Si pedang naga emas lantas berpaling ke arah kamar Hoa Hian. Siapakah yang menempati kamar itu dia tanya. Seorang muda sili, Xionggan jawab tawar. Hektometer bersuara Ku Pek Si, yang tubuhnya terus mencelat sampai di depan jendela kamar itu, untuk terus melongok ke dalam kamar, ia melihat seorang lagi rebah dengan berselimutia heran, ia mengawasi dengan melongok. Orang banyak lantas menghampirkan. Kulo Osu, kau keliru menduga orang, berkata Ko Itji. Kalau orang membinasakan muridmu itu, tentulah dia sudah bersiap sedia untuk menjaga diri, mustahil dia enak-enakan tidurnya. Terima kasih telah menonton!